Terima kasih. Marilah kita memulai acara malam hari ini dengan satu pertunungan Dhammapada yang akan dibawakan oleh Miss Elmi. Pada Miss Elmi, kami tersilakan. Dhammapada Pupawaga Bapapad Syair 53. Yatha Vipuphara Simha Taira Terima kasih. Jatena macena Ketabang Kusalan Bahu Yang artinya Bagaikan seorang perangkai bunga Dari tumpukan bunga bunga Membuat banyak untayan bunga Demikianlah Makhluk panah Patut Menimbun Banyak Kebajikan Sa-a-du 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 Baik Terima kasih kepada Miss Elmi Selanjutnya Marilah kita awali acara pada malam hari ini dengan pembacaan nama Karapata Akat yang akan saya pimpin Dan marilah kita bersikap Anjali Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budham Bhagawan Tang Abi Wademi Swakatum Bhagavata Dhammu Dhammang Namasami Supati Panu Bhagawata Dhammang Sambuddho Bhagawata Dhammang Sanggham Namasami Mala kita bersama-sama mengatakan Sabi Saka Bawantusukitaka Semoga Semoga Sambuddho Bhagawata Dhammang Sambuddho Menyaksikan profil dari Yang Mulia Biku Indah Gunung Yang Mulia Biku Indah Gunung Diupasampada dengan Nama Penahdisan Indah Gunung Tempat Penahdisan Padepokan Dhamma Dika Arama Batu Malang Tanggal Penahdisan Pada Tanggal 8 Maret Dengan Upajaya Yang Mulia Biku Sukemo Mahatera Dengan Dan Kamawacarya Yang Mulia Damadiro Mahatera Dan Anusawanacarya Yang Mulia Atimedo Mahatera Selamat Malang Selamat Malang Bante Wadami Bante Selamat Malang Namo Buddhaya Namo Buddhaya Baik selanjutnya Marilah kita dengarkan Selamat Dhamma Yang akan dibawakan oleh Yang Mulia Indah Gunung Tera dengan topik Hubungan Manusia dengan Alam Dipada Bante Waktu dan Tempat Kami Terselamat Selamat Malang Namo Buddhaya Namo Buddhaya Ya Hari ini kita Berjumpa Lewat Bacara Streaming Yang disenggarakan oleh Dhamma Mika Jember Dengan tujuan untuk Mengenalkan Dhamma Dengan Dhamma Ajaran Samudha Diharapkan Kita semua bisa Menambah wawasan Menambah pengetahuan Tentang Dasasana Sehingga nanti Kita bertumbuh Di dalam Keyakinan Memiliki Keyakinan Yang Tak tergoyakan Sehingga Ketika kita Punya Keyakinan Yang Tak tergoyakan Secara Tidak langsung Nanti Dasasana Bisa Lesari Dan bisa Memberi Manfaat Untuk Umat manusia Sehingga Kita itu Bisa Memperoleh Kebahagiaan Baik dalam Hidupan ini Mampu Hidupan yang Akan datang Pada hari ini Saya akan Mengurekan Tema Itu Hubungan Manusia Dengan Alam Kita Sebagai Manusia Adalah Hidup Di Tengah Tengah Alam Yang ada Di sekitar Kita Bagaimana Saya Bisa Hidup Secara Harmoni Saring Mengenali Satu Sebahagiaan Dengan Alam Supaya Kita Itu Bisa Hidup Selaras Dengan Alam Alam Itu Adalah Lingkungan Yang paling Dampang Adalah Lingkungan Sekitar Kita Meliputi Hal-hal Yang ada Di sekitar Kita Lingkungan Baik Hutan Atau Lingkungan Di tempat Dimana Kita Berada Bagaimana Kita Hidup Selah Jangan Melawan Alam Karena Alam Ini Hal-hal Yang Selalu Berkaitan Dengan Kehidupan Manusia Segala Hal Yang Ada Meliputi Tanah Air Pohon Segala Hal Yang Bagaimana Kita Hidup Selas Selang Dan Bisa Menyelaskan Hidup Dengan Hidup Saling 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 Menjadikan diri kita itu bisa Hidup dengan baik Dengan alam yang ada di sekitar kita Tentunya dengan menghargai Menjaga Merawat Hal-hal yang ada di sekitar kita Jangan sampai kita sebagai manusia Justru Menusah Alam Karena Ketika alam Musah Yang akan terjadi Seperti hanya Banjir Bakaran Kemudian juga Bentuk-bentuk Bencana Yang akan terjadi Karena disebabkan Faktor Musia Nah bagaimana Supaya kita bisa Hidup Selaras Dengan alam Apa yang harus kita Berkuat Sehingga kita bisa Hidup Selaras Kita harus bisa Mengetahui Tentang Hukum-hukum Alam yang Berlaku Di belakang Hukum apa saja Hukum alam Hukum yang Berkaitan Biji-biji Adalah hal-hal Yang mengatur Tentang Pertumbuhan Dari Biji-biji Biji ini bisa Tumbuh Sehingga Kita bisa Hidup Mengetahui Tentang Hukum alam Bahwa Suatu benih itu Bisa tumbuh Berkembang Ketika Mendapatkan Hal yang cukup Baik Pupuk air Dan lain sebagainya Kita mampu Menghargai Kalau kita Mengetahui Bahwa Pertumbuhan Dari Satu Batang Pohon Saja Itu Memerlukan Waktunya Cukup Panjang Tetapi Kalau kita Tidak Mengetahui Dengan Baik Tentang Hukum Ini Kita Takkan Mudah Sekali Menebang Pohon Tidak Menghargai Karena Tidak Mengetahui Prosesnya Bahwa Sebatang Pohon Yang begitu Besar Itu Mungkin Memerlukan Ratusan Tahun Untuk Bertumbuh Kalau Kita Tidak Menghargai Alam Dengan Ya Kadang Kita Menebang Bukan Untuk Kebutuhan Tetapi Untuk Memenuhi Keseratahan Kita Sehingga Apa Ya Hutan Hutan Yang Tadinya Penuh Pohon Besar Ya Akhirnya Batangnya Habis Apa yang terjadi Hutan Akan Gundul Hutan Gundul Sebagai Akibat Dari Hutan Gundul Nanti Bisa Menimbulkan Banjir Pandang Ketika Musim Hujan Musim Hujan Atau Nanti Bisa Menimbulkan Bencana Tanah Lonsor Dan lain sebagainya Pertahanan Pertahanan Dan tanah Sudah Tidak Akar Akarnya Tidak Ada Sehingga Banyak Hutan Yang Telah Beran Fungsi Untuk Apa Perkebunan Untuk Hal-hal Lain Sehingga Hutan Makin Berkurang Kalau Hutan Makin Berkurang Kenapa Kalau Terjadi Kemarupan Maka Memungkinkan Untuk Muncul Kekeringan Kenapa Mata air Berkurang Karena Tidak ada Yang Menampung Air Nah Makanya Kita Bagaimana Mampu Menganggai Menghargai Hukum Tentang Pijian Yaitu Hukum Tentang Pijian Tumbuhan Yang Ada Di Alam Semestanya Nah Menghargai Dengan Cara Bagaimana Bisa Merawat Pohon Syukur Kita Rajin Untuk Menanam Pohon Menanam Pohon Karena Pohon Ini Adalah Sebagai Paru Paru Dunia Kita Tidak Kekurang Sekaligus Juga Tidak Kekurangan Air Kalau Hukum Dengan Pohon Pohon Yang Bisa Menghubung Air Sekaligus Juga Pohon Itu Bisa Menjadi Paru Dunia Ini Adalah Satu Hal Yang Harus Dipahami Mengerti Supaya Kita Kita Itu Bisa Mengertai Lingkungan Kita Mengertai Hal-hal Yang Ada Di Sekitar Kita Karena Hidup Kita Adalah Usaha Berdampingan Dengan Alam Karena Itu Kita Hidup Di Alam 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 Manusia Yang Memang Memiliki Apa Hal-hal Seperti Hanya Apa Lingkungan Bagaimana Kita Mampu Untuk Merawat Yang Kemudian Yang Kedua Adalah Kutu Niyama Niyama Adalah Kumi Mengatur Hal Yang Berkaitan Musim Mengenali Musim 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 Kemaruh Musim Musim Pancar Ubah Harus Dikenal Sehingga Kalau Kita Mampu Mengenali Alam Dengan Baik Maka Kita Akan Bisa Menempatkan Sebagai Manusia Menempatkan Ini Sekarang Alam Sedang Dalam Kondisi Alam Sehingga Kita Bisa Menyerah Apa Yang Harus Dilakukan Sehingga Kita Tetap Bisa Bertahan Hidup Bertahan Hidup Dalam Arti Kalau Misalnya Ibu Bapak Jadi Seorang Pertahani Kalau Tidak Mampu Mengenangkan Alam Dengan Main Tidak Punya Perhitungan Bisa Menanam Di Salah Musim Sehingga Memungkinkan Ibu Bapak Gagal Ibu Bapak Gagal Dalam Melakukan Menanam Pagi Itu Akan Mungkin Atau Menanam Akan Tidak Mengenali Alam Maka Kita Harus Belajar Untuk Mengalami Menyelaraskan Hidup Dengan Alam Dengan Baik-baiknya Aduh Maaf Saya Kobaduin Jadi Mungkin Saya Ngomong Ini Agak Batuk Serak Serak Dikit Terus Kemudian Kalau Kita Bisa Hidup Selaras Dengan Alam Kita Hidup Dengan Nyaman Dimana Pun Kita Berada Itu Adalah Salah Satu Dua Hal Hukum Alam Ada Yang Menjelaskan Saya Tidak Jadi Memerikan Panjang Ya Itu Adalah Satu Hal Yang Harus Dilakukan Menusiasi Nanti Ketika Kita Bisa Mempelajari Dengan Baik Alam Ini Harus Hidup Saling Berdamping Kita Dengan Manusia Maka Kita Akan Bisa Hidup Selan Sejata Dan Kenapa Hidup Selan 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 Bagaimana Kita Itu Bisa Berhubungan Menjaga Merawat Mestalikan Hal-hal Yang Ada Di Alam Semestal Sepertu Terasa Serta Juga Mampu Merawat Terhadap Dunggungan Di Sekitar Kita Itu Dalam Bagian Menjaga Alam Merawat Alam Supaya Alam Di Sekitar Kita Juga Bisa Berhasabat Karena Kita Manusia Manusia Itu Memiliki Dua Sifat Yaitu Sifat Baik Dan Sifat Buhu Kalau Yang Berkembang Sifat Sifat Buhu Yang Ada Di Dalam Dulu Kita Kecenderungan Kita Mungkin Akan Merusak Alam Apapun Bentuknya Bahkan Bisa Merusak Sesama Manusia Tidak Hanya Merusak Alam Merusak Sesama Manusia Tetapi Kalau Kita Yang Berkembang Sifat Sifat Baik Kita Akan Bisa Memelihara Serta Bisa Memelihara Sesama Manusia Bahkan Tidak Hanya Sesama Manusia Kita Bisa Memelihara Menjaga Sesama Menjaga Merawat Mengembangkan Adalah Sangat Mudah Sifat Kita Berkembang Dalam Hal Yang Baik Bukan Hal Buruk Maka Kita Harus Melakukan Usaha Usaha Di Dalam Kita Bagaimana Kita Mampu Untuk Mengembangkan Sifat Sifat Baik Di Dalam Sifat Baik Apa Yang Kita Miliki Kita Makan Baik Cinta Kasih Baik Mungkin Apa Keyakinan Atau Mungkin Bentuk Belas Kasih Atau Mungkin Juga Senang Melihat Orang Bahagia Mudita Cinta Atau Punya Kesimpangan Atau Juga Mungkin Sifat Sifat Seperti Yang Ngiri Otak Wah Ini Juga Sangat Penting Untuk Berkaitan Menjaga Serta Juga Memunculkan Sifat Sifat Baik Yang Memuncul Sifat Apa Yang Kita Belum Punya Kepedulian Apakah Kita Sudah Bunuh Kalau Belum Kita Punculkan Sehingga Ada Kepekaan Ada Niat Untuk Menjaga Alam Di Sekitar Kita Minimal Adalah Alam Yang Ada Di Sekitar Kita Kemudian Tidak Memunculkan Sifat Buruk Yang Belum Muncul Kalau Kita Belum Punya Kesetakaan Apa Belum Punya Rasa Dengan Belum Punya Sifat Buruk Yang Belum Muncul Jangan Sampai Menunculkan Kalau Kita Tidak Punya Dindahan Punya Kemarahan Jangan Sampai Kemarahan Menunculkan Nah Itu Adalah Tidak Menunculkan Sifat Buruk Yang Menunculkan Kemudian Juga Menghilangkan Sifat Buruk Yang Telah Ada Kita Secara Late Menjadi Manusia Itu Sudah Punya Sifat Buruka Kebencian Keburuk Bagaimana Kita Bisa Mengurangi Supaya Kita Itu Tidak Bergembang Di Dalam Keserakaan Kita Kalau Keserakaan Itu Di Dalam Kita Bergembang Kita Itu Tidak Akan Memungkinkan Memperbisa Menurut Alam Karena Manusia Yang Seraka Itu Tidak Akan Pernah Merasa Puas Seberapa Banyak Pun Hal Yang Milikinya Tidak Akan Pernah Luas Dan Dia Akan Makin Seraka Walaupun Mungkin Ada Gunung Mas Yang Sangat Besar Tidak Tidak Cukup Untuk Memenuhi Keserakaan Satu Orang Jadi Maka Sangat Berbahaya Sebab Ketika Kita Menjadi Orang Keserakaan Karena Keserakaan Ini Menjadikan Seorang Manusia Ini Melakukan Hal Buruk Di Dalam Kehidupannya Baik Berkaitan Dengan Merusak Alam Atau Merusak Hal-hal Yang Sudah Kita Dengan Keserakaan Seorang Manusia Bisa Merusak Sudah Maka Kita Harus Bisa Menjadikan Diri Kita Untuk Bisa Menjadi Dini Supaya Kita Itu Tetap Mengembangkan Sifat Baik Dan Meng Hilangkan Sifat Sifat Buruk Yang Ada Dalam Kita Sangat Banyak Sifat Sifat Baik Dan Sangat Banyak Sifat Sifat Buruk Tinggal Kita Itu Mau Atau Tidak Untuk Secara Terus Menerus Berjuang Mengurangi Sifat Buruk Dan Mengat Sifat Baik Mungkin Itu Saja Yang Sampaikan Nanti Selah Nanti Terlalu Tenggorokan Makin Kering Semoga Bermanfaat Untuk Ibu Bapak Semuanya Dimana Anda Berada Kita Mungkin Akan Lebih Banyak Diskusi Sekian Terima Kasih Sabe Sata Bawantu Sukit Rata Sampai Semoga Sengguh Bantai Tenggorokan Baik Kita Sesi Tanya Jawab Sebentar Dari Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Kami Persuahkan Yang Ada Di Zoom Atau Yang Mengikuti Live Training Di Youtube Kami Persulahkan Untuk Mengajukan Pertanyaannya Jika Ada Yang Di Youtube Silahkan Untuk Menulis Di Kolom Chat Dan Yang Ada Di Zoom Kami Persulahkan Untuk Menggunakan Twitter Laisen Mungkin Pertanyaan Dari Saya Bante Misalkan Kita Apakah Dalam Dama Itu Mengajarkan Bagaimana Dama Mengajarkan Manusia Agar Hidup Selaras Dengan Alam Ya Bante Ya Dama Mengajarkan Itu Harus Bisa Memahami Memahami Diri Kita Serta Juga Memahami Bahwa Hidup Ini Harus Ada Hubungan Timbal Balik Mengerti Hukum Sebab Akibat Itu Adalah Salah Satu Juga Kemudian Mengaplikasikan Dalam Bentuk Pati Caksam Upada Itu Juga Bisa Menjadikan Kita Mengenali Bahwa Hidup Ini Tidak Hanya Satu Sepert Saja Itu Juga Aplikasinya Bisa Diterapkan Di Dalam Banyak Sebab Bisa Menimbulkan Banyak Kita Apat Dicas Amupada Inilah Untutan Mata Rantai Yang Di Pelajari Dengan Baik Sehingga Kita Untuk Tanya Seperti Hal Kenapa Misalnya Alam Itu Bisa Menghasilkan Air Bersih Yang Begitu Jermin Karena Ada Mata Karena Ada Pokok Karena Masyarakatnya Merawat Itu Adalah Bagian Dari Hukum Pati Caksam Upada Itu Adalah Yang Harus Di Sebab Usah Buk Ya Yang Harus Dipahami Dengan Baik Sehingga Kita Mampu Untuk Menjerajah Dengan Baik Bahwa Satu Hal Yang Terjadi Itu Adalah Sebuah Mata Rantai Sangat Panjang Dari Kita Mungkin Berpikir Ketika Kita Makan Itu Mata Rantainya Sudah Sangat Panjang Mata Rantai Dari Kita Sampai Beras Itu Jadi Nasi Mulai Dari Petani Membaca Sawah Mulai Dari Menabur Pening Mulai Dari Apa Menanam Menabur Kemudian Menanam Merawat Kemudian Sampai Usia 3-4 Bulan Kemudian Dipanem Seorang Petani Dari Petani Dibawa Ke Rumah Dibawa Ke Rumah Dikili Jadi Beras Beras Dibeli Kemudian Dimasak Dibeli Sampai Rumah Dengar 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 Satu Sama Lain Atau Kaitan Sebanyak Sebab Banyak Itu Adalah Hukum Hati Jasa Muka Ya Bante Kita Harus Nyesuaikan Dengan Alam Lagi Selanjutnya Ada Pertanyaan Bante Dari Kolom Chat Di Youtube Atas Nama Pertanyaan Dari Andrew Nugianto Ya Bacakan Pertanyaannya Bante Namo Budaya Bante Apakah Bencana Suhu Panas Apakah Bencana Suhu Panas Apakah Bencana Suhu Panas Yang Dirasakan Cukup Lama Karena Disebabkan Oleh Terilaku Manusia Kalau Bencana Suhu Panas Sudah Terjadi Maka Hal Apa Yang Bisa Kita Lakukan Saat Ini Bante Salah Satu Salah Satu Adalah Ulama Jadi Karena Tadi Sebenarnya Mengatasi Yang Sangat Sederhana Halal Yang Sederhana Kita Kan Pakainya Jadi Kita Sebagai Manusia Itu Harus Suka Menanam Pohon Dan Sekarang Sedang Dikarakan Paru Dunia Adalah Hutan Makanya Sekarang Ada Hutan Lindung Dan Sekarang Presiden Kita Membangun Istana Negara Dengan Konsep Alam Yaitu Bapak Ibu Kota Di Tengah Hutan Itu Adalah Yang Harus Kita Hargai Bagaimana Kita Suka Menanam Pohon Karena Satu Batang Pohon Itu Menghasilkan Berbagai Macam Jenis Manfaat Baik Untuk Manfaat Udara Serta Juga Untuk Apa Kesimbangan Alam Dalam Arti Untuk Menjaga Itu Itu Salah Satu Adalah Dari Pohon Makanya Kita Berbeda Sekali Kondisinya Ketika Kita Berada Di Lingkungan Yang Sama Sama Satu Kota Satu Daerah Saja Yang Satu Itu Banyak Rumah Yang Satu Wilayah Itu Banyak Pohon Rumah Ada Kira Kira-Kira Wilayah Itu Sejuk Kemana Itu Saja Yang Paling Jadi Kita Pasti Sejuk Di Tempat Yang Banyak Pohon Oleh 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 Karena Itu Bagaimana Kita Bisa Menciptakan Kondisi Lingkungan Yang Hijau Lingkungan Hijau Sehingga Apa Nanti Akan Mengurangi Mungkin Bentuk Pemanasan Tapi Sekarang Kadang-kadang Kita Melakukan Hal apapun Yang Melakukan Apa Yang Kita Suka Bukan Hal-hal Yang Bermanfaat Untuk Lingkungan Di Sitar Kita Jadi Berusahalah Kita Sebagai Orang Yang Mengerti Data Bagaimana Kita Mengarikai Sebatang Pohon Untuk Menciptakan Mengurangi Pemanasan Itu Ya Cukup Baik 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 Sudah Dijawab Dengan Baik Selanjutnya Mungkin Dari Kolom Dari Zoom Mungkin Ada yang Tertanya Silahkan Baik Mungkin Tidak Ada yang Bertanya Mungkin Bantai Bisa Kata-kata Penutup Sampai Tentu Oke Baik Karena Sudah Tidak Tidak Ada yang Bertanya Mungkin Kita Akan Lanjutkan Pada Season Selanjutnya Di episode Selanjutnya Untuk Sesi Sharing Dama Pada Malam Hari Ini Akan Kami Tutup Dan Selanjutnya Sebelumnya Anamudana Bante Sesi Sharing Damanya Pada Malam Hari Ini Yang Sungguh Sangat Membuat Kita Belajar Untuk Lebih Menghargai Pohon Dan Alam Tentunya Baik Selanjutnya Kita Lanjutkan Dengan Sesi Pati Dana Kami Mohon Kes Bian Bante Untuk Memimpin Pati Dana Pada Malam Hari Ini Ya Mari Semuanya Bersikap Anjali Saya Akan Memimpin Pati Dana Semoga Para Makhluk Dimanapun Anda Berada Berbahagia Semoga Dengan Kekuatan Kebajikannya Mengkondisikan Para Makhluk Kemudukan Sasa Berbahagia Dimanapun Anda Berada Makhluk Icithang Patitang Tung Hang Kipam Mewa Samijato Sabe Purento Sankapa Jando Panarasu Yata Manijo Tirasu Yata Sabitiyo Viva Jandosa Makhluk Gowina Satu Makh Te Bawad Dharaya Sukkidika Yukkob Bawab Bivadana Sani Jang Budha Bajay Ina Jataru Dham Mawad Dhandi Ayu An No Sukkang Bak Lang Bawadu Sabah Mang Rakan Tuz Sabah Dhe Sabah Budha Nubah Wina Sada Soti Mawadu Te Bawadu Sabah Mang Rakan Sabah Dhe Vata Sabah Dham Manu Bawin Sata Soti Bawadu Te Bawadu Sa Melang Rakan Sabah Dhe Vata Sabah Sang Gano Bawin Sata Soti Bawadu Te Bawadu 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 Sebagai Rasa Hormat Dan Bati Kepada Yang Melayu Kusaha Yang Telah Bimbing Kami Selama Ini Marilah Kita Bernama Sekarang Bersama Semua Bawadu Terima kasih Iya Pas hari ini pas kena Iya Lagi musim kemarau Harus banyak Panasnya Panasnya sangat ini Udah mulai Mulai panas Kembali ke musim selanjutnya Anamoledah Bante Oke makasih Kita tutup Ya baik Malah kita tutup Acara pada malam hari ini Dengan kembali Membaca kena makara patah Secara bersama-sama Arahang sama Sambudho Bagawa Budhang Bagawantang Abiwahim Swakato Bagawata Namo Dhamma Nama Samin Supati Pano Bagawatu Sawaka Sangin Sangha Nama Mari kita Sama-sama Mengucapkan Pak Tana Sambi Sapa Bawantus Suki Tata Semoga Semua Makhluk Berbahagia Sadu Sadu Sama Selanjutnya Mari kita Menyaksikan Berapa Pengumuman Yang Akan Disampaikan Loh Operator Sambi Desøk Makh Jok cuti Sambi Mal Sambi Un selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati